Intro Shalom, salam damai sejahtera Bapak Ibu, Saudara dan Saudariku Seiman Senang berjumpa kembali dengan Anda dalam permenungan harian Sabda Tuhan Semoga Anda sehat, tetap semangat, tetap tersenyum, dan tetap berpengharapan pada Tuhan kita Yesus Kristus Anda selalu dalam lindungan kasih Tuhan Buat Saudara dan Saudariku yang sakit, dalam nama Tuhan Yesus, Anda sembuh Hari ini saya ajak Anda merenungkan menjadi kering karena tidak berakar Saudara dan Saudariku, mari sebelum kita dengarkan dan renungkan firman Tuhan Kita tandai diri kita dengan tanda keselamatan Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin Injil Suci menurut Mateus Bab 13 ayat 1-9 Pada suatu hari Yesus keluar dari rumah dan duduk di tepi danau Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia Sehingga Yesus naik ke perahu dan duduk di situ Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai Yesus mengajarkan banyak hal kepada mereka dengan memakai perumpaman-perumpaman Ia berkata ada seorang penabur keluar menaburkan benih Pada waktu ia menabur sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan Lalu burung-burung datang memakannya Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu yang tidak banyak tanahnya Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis Tetapi sesudah matahari terbit Layulah tumbuhan itu dan menjadi kering Karena tidak berakar Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri Lalu makin besarlah semak itu Dan menghimpitnya sampai mati Dan sebagian jatuh di tanah yang baik Lalu berbuah Ada yang seratus ganda Ada yang enam puluh ganda Ada yang tiga puluh ganda Barang siapa bertelinga untuk mendengar Hendaklah ia mendengarkan Demikianlah sabda Tuhan Terpujilah Kristus Saudara dan saudariku yang terkasih dalam Kristus Apakah kita lapar akan firman Tuhan Penginjil Mateus memberitahu kita Bahwa Yesus mengajarkan banyak hal kepada orang-orang yang datang Untuk mendengarkan dan mau menerima pengajarannya Metode pengajaran Yesus sangat sederhana Dia menggunakan perumpamaan Perumpamaan adalah cerita pendek dan gambaran yang diambil dari kehidupan sehari-hari Untuk menyampaikan kebenaran tersembunyi tentang kerajaan Allah Seperti seorang seniman Yesus menggugah dengan kata-kata pendek dan sederhana Karena Yesus tahu Perumpamaan yang baik dapat berbicara lebih tajam Lebih jelas daripada banyak-banyak kata Yesus menggunakan gambaran kehidupan dan alam sehari-hari Yang biasa menunjukkan tatanan realitas yang lain Jadi gambaran perumpamaan yang dalam kehidupan sehari-hari yang kelihatan biasa Tapi itu Yesus gunakan untuk menunjukkan tatanan realitas yang lain Yang tersembunyi Namun dapat dilihat oleh mereka yang memiliki mata untuk melihat dan telinga untuk mendengar Yesus berkomunikasi dengan gambar dan cerita Ilustrasi hidup yang menangkap imajinasi pendengarnya lebih kuat Daripada presentasi yang abstrak Perumpamanya seperti harta yang terpendam yang menunggu untuk ditemukan Saudara dan saudariku terkasih dalam Kristus Apa yang dikatakan perumpamaan tentang benih yang ditabur Tentang akar kepada kita Tentang kerajaan Allah Setiap kita atau setiap petani Mereka akan membuktikan pentingnya tanah yang baik Supaya bisa memasuk nutrisi buat pertumbuhan Dan bagaimana tanaman mendapat makanan dan air yang dibutuhkan Kecuali dari akar Kitab suci sering menggunakan gambaran tanaman atau pohon yang menghasilkan buah untuk menyampaikan prinsip kehidupan Juga kalau tidak berbuah menyampaikan satu kematian rohani Berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan Yang kepercayanya adalah Tuhan Ia seperti pokon yang ditanam di tepi air Yang merambatkan akar-akarnya ke tepi aliran air Yang tidak takut datangnya panas terik Yang daunnya tetap hijau Yang tidak khawatir dalam tahun kemarau Yang tidak berhenti menghasilkan buah Kita bisa lihat Yeremia bab 17 ayat 7 sampai 8 Saudara dan saudariku terkasih dalam Kristus Perumpamaan Yesus tentang penabur Ditujukan kepada para pendengar firmanya Ada berbagai cara untuk menerima firman Tuhan Dan mereka menghasilkan berbagai jenis buah yang sesuai Ada pendengar yang berprasangka Yang memiliki pikiran tertutup Orang seperti ini tidak dapat diajari Mereka buta serta tuli terhadap apa yang tidak ingin mereka lihat dan mereka dengar Lalu ada pendengar yang dangkal Dia gagal dalam memikirkan atau merenungkan Mereka tidak mempunyai satu kedalaman dalam hidup Mereka mungkin awalnya merespons dengan reaksi emosional Tapi ketika itu hilang Pikiran mereka mengembara ke sesuatu yang lain Saudara dan saudariku terkasih dalam Kristus Tipe pendengar lainnya adalah orang yang memiliki banyak minat atau perhatian Tetapi tidak memiliki kemampuan untuk mendengar Atau memahami apa yang benar-benar penting Orang seperti itu selamanya akan merasa terlalu sibuk Sehingga tidak ada waktu untuk berdoa Atau untuk mempelajari atau merenungkan firman Tuhan Dia mungkin bekerja sangat keras Sehingga mereka terlalu lelah untuk memikirkan hal lain Selain pekerjaan mereka Terlalu sibuk Tetapi juga yang terakhir Ada orang yang pikirannya terbuka Orang seperti ini selalu bersedia mendengarkan dan belajar Dia tidak pernah terlalu bangga Atau terlalu sibuk untuk belajar Mereka mendengarkan untuk memahami Dan Tuhan memberikan kekasih karunia Kepada mereka yang lapar akan firmannya Agar dapat memahami kehendaknya Dan memiliki kekuatan Memiliki kekuatan untuk hidup sesuai dengan itu Apakah kita lapar akan firman Tuhan? Saudara dan saudariku Lapar akan firman Tuhan menuntut hati yang terbuka Telinga yang mendengarkan Dan mulut yang terkatup tertutup Sedangkan orang yang tertutup dan tidak mau belajar Maka telinga yang tertutup Mulut juga lebih banyak berbicara Akan menjadi orang yang dangkal Mereka bagaikan tanaman yang kering Karena tidak berakar Mereka mati secara rohani Tentunya kita tidak mau kering Karena tidak berakar bukan? Mari kita berjuang untuk selalu membiarkan Tuhan Mengairi hidup kita dengan firmannya Kita berjuang untuk selalu terbuka Kita sirami hidup kita dengan firman Tuhan Amin Semoga Mari kita berdoa Mohon kekuatan dari Tuhan Tuhan Yesus Iman akan firmanmu adalah jalan menuju kebijaksanaan Dan merenungkan rencana ilahimu Berarti bertumbuh dalam kebenaran Bukalah mata kami pada perbuatan dan karyamu Dan telinga kami pada suara panggilanmu Agar kami dapat memahami untuk hidup kami Dan kemudian hidup seturut kehendakmu Amin Mari kita mohon berkat Tuhan Tuhan sertamu Dan sertamu juga Kita sekalian semua orang yang kita sayangi dan kasih Usaha karya dan rencana kita Dilindungi Diberkati Allah yang maha kuasa Bapak dan putra Dan roh kudus Amin Saudara dan saudariku Jalanilah hari ini Dengan senyummu Terima kasih telah menonton